2 3 H. Hari ini kita akan memainkan Train Simulator 2015. Sekarang aja masih tahun 2014, gamenya udah tahun 2015. Op-to-date. Ini game bagus banget. Ini game recommended banget dari kita. Buat lo yang terobsesi dengan kereta-kereta. Biasanya, yang suka kereta, biasanya pesawat, pesawat, kereta, bus, truk, 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 truk. Atau kalau nggak simulator-simulator alat-alat berat gitu loh. Iya, alat, iya. Atau nggak goat simulator mungkin. Nah, itu... goat simulator mata. Itu yang jadi kambing. Jadi sapi, jadi kambing. Iya kan ini spesial Idul Fitri, Pak. Latur deh. Idul Atta, Pak. Iya, Idul Atta, Idul Atta. Udah lewat, udah lewat. Pak Grah bakal mainin gamenya nih. Nih, jadi kita ini... Ini kayak London sih. Ini di London ya? Kok di London sih bukan di Inggris? Inggris atau London? Kayaknya ini di Inggris deh, Grah. Ini di Inggris. Soalnya tadi pas gue liat-liat itu kota-kotanya ada ini. Kastel, ada... Oh iya, iya. Nih, jadi kita dikasih... Ini kalau... Tenggung Bisa Rumah di mode gamenya itu ada... Tutorial, ada... Akademinya juga bisa jajarin. Terus yang ini... Karir. Ini ada karir, nah ini yang standar mode-nya. Quick ya? Terus ini... Ya udah, kita milih mau yang kemana-kemana. Nanti ada durasinya sama difficulty-nya apa. Nah itu kita pake... Ini yang lagi kita pake kereta. Ada batasan waktu, kalian tuh harus nyampe di tempat tujuannya itu jam berapa. Nah ini kita pake kereta... Apa ya namanya? Gue kurang penggemar kereta sih. Cuman mungkin yang pengisian dulu gue bisa tau kereta apa. Ini... Kita nyalain lampu, nyalain lampu, nyalain. Bisa nyalain lampunya. Iya kan bisa bunyi bal gak? Bel, bel, bel. Bunyiin. Hmm... Klaksonnya kali, bukan belnya. Iya itu klaksonnya begitu. Belnya tuh buat kalau kereta yang... Mesin uap, mesin uap itu lebih ting-leng-leng-leng-leng. Ini kalau yang gak suka simulator mungkin agak bosan gitu ya. Iya. Apa sih mainnya ditungguin doang gitu. Sebenernya ada kepuasan sendiri. Soalnya gak semua orang tuh bisa jadi supir kereta, supir pesawat. Ini kayaknya mending lo ganti di pagi aja deh. Kayaknya gak... Gak kenetan ya? Malem gak begitu kenetan. Masa sih? Lampunya padahal lo nyalain loh lampu keretanya. Kurang terang aja. Ya... Coba lo klok. Nah, nih kita akan mencoba memainkannya dari awal lagi nih. Oke. Pakai kereta yang lain kan ada. Oh, High Speed Train FGW White. Nah, ini game-game-game. Kereta-keretanya itu kereta-kereta di Eropa sih. Tadi yang ngeliat ada si... Apa tuh keretanya Jerman? Iya, iya. Aduh lupa namanya. Ice, ice, ice. Kalau... Oh iya, ice. Cuman dari tadi gue nyari ice gak ada di sini. Ada, tadi ada ice. Lo cari deh. Di quick, di quick deh. Coba di quick. Di quick. Drive. Nah itu diganti. Apa ice? Cari ke page 2. Gak ada ice. Ini sebenernya yang kelas 801 ini ice. Ini kategori dari ice. Oh ini ice ya? Gak harusnya tuh ada di sini. Ada di mana? Ada di standar sini ice-nya. Keretanya. Coba cari, coba cari. Cuman gak ada. Tadi gue juga ada nyari di sini gak ada ice. Tapi keretanya tuh keren banget. Itu yang putih juga ice sih sebenernya. Salah satu bentuk kereta dari si ice itu. Yaudah lah ya kita cari. Udah lah ya main aja. Yang penting siang udah. Yang penting siang udah. Kita pakai commuter kali ya. Kereta commuter. Kereta... Yang mana ya? Ini deh. Oke. Siang kan? Siap siang. Tuh ada waktunya, cuacanya sama musim. Gitu. Nah jadi kelebihannya apa sih? Kalau yang penasaran banget. Yang di rumah penasaran banget emangnya. Kelebihannya tuh... Kelebihannya? Lo bakal ngerasain bagaimana... Cara ngedarain kereta gitu. Cara ngedarain kereta. Gimana lu ngerasain... Nah lu liat grafisnya tuh keren banget. Grafisnya keren banget. Dan detail-detail kayak cuacanya itu ada. Waktunya ada. Terus relnya juga keliatan jelas. Terus ada keretanya bisa ngeluarin klakson. Bisa ngeremen dadak. Kayak beneran di asli gitu. Terus kadang-kadang kan kalau simulatoren dulu tuh... Cuma keliatan masinisnya aja. Ini kita bisa ngeliat... Ya kak, contohin kak itu. Yang... Iya kita bisa ngeliat... Biar kita ngeliat dari sini kanan, dari atas gitu. Terus kita bisa jadi penumpangnya. Di atas gak? Nah itu dia. Ini rasanya jadi penumpang tuh kayak gini. Nanti penumpang ini bakal bereaksi sama... Jadi kita liat dari atas nih. Nah penumpang ini akan bereaksi sama... Apa yang terjadi misalnya kita... Apa yang terjadi di kereta? Kita... Eee... Yeee... Speeding 2 eh. Kecepetan. Terus kak ini juga ada misi-misinya loh. Iya. Iya ada ada. Jadi kita kayak... Nurunin penumpang dimana gitu. Nih. Pick up passenger from Lately 2. Lately 2 itu... 4 miles lagi nih disini tulisannya. Tapi tuh bisa liat. Buka petanya deh. Iya itu tuh peta. Nah ini. Cari yang... Centre player itu. Klik yang... Nah paling kenal. Kanan. Nah itu kereta lu. Terus lagi nuju ke bawah. Iya. Kalo misalnya... Kalo gue pribadi... Kecewa pas mainin Trans Simulator. Kenapa? Kenapa kecewa? Soalnya gue dari dulu udah bilang... Trans Simulator dong. Gak mau. Coba Trans Simulator. Oh iya ya. Acah ya. Acah ya emang ya. Sakitnya disini. Sakitnya tuh disini ketek. Enggak. Kocanya ketawain tuh kak. Nah grah disini lu tuh lu harus perhatiin... Kecepatannya. Rambu-rambu. Sama... Bunyi-bunyi kayak gitu tadi tuh. Bunyi-bunyi kayak gitu tuh. Nah bunyi-bunyi kayak gitu tuh artinya mau ada lampu merah nih. Iya bener. Ini hijau. Oh oke berarti boleh jalan. Nanti kalo ada lampu merah lagi nanti bunyi. Gitu. Artinya eh liat dong ada lampu merah. Tapi kan kalo ampamanya lampu merah kita terobos gitu-gitu. Terakhir keretanya mati sama lampu gitu. Keretanya mati terus gak bisa di rel gitu ya. Dia keluar rel gitu. Jadi kayak kita failed mission gitu. Bener-bener kayak beneran ini. Serius. Bener kayak beneran. Kayak asli gitu. Kayak asli. Cuman grafisnya masih agak kurang dibersihin sedikit sih. Kurang dialusin sedikit. Dan kalo dihalusin sedikit lagi bakal jadi bener-bener kita akan jadi masinis. Sebenernya yang lucu ini tuh train simulator coba ya. Train simulator. Itu kalo gak salah udah dari dulu. Iya bener. Dari dulu. Dari tahun berapa ya? Dari dulu. Gue sempet main ini tuh waktu jaman SD Sempe. Itu dulu banget. Itu grafisnya dulu masih standar banget. Kalo lu kayak pernah main apa ya. Bisi-basi mungkin. Ah enggak lah. Driver. Driver yang pertama kali. Grafis itu kayak gitu. Dan kereta-keretanya masih kereta-keretanya masih kereta-kereta Jepang. Sinkansen. Iya. Kita bisa lihat gini ya. Terus kalau kereta JR gitu. Ini keliatan banget ada. Grafisnya mantep ya. Tapi kaki kita hilang pak. Enggak ada kaki. Enggak ada kaki. Enggak ada kaki. Enggak ada kaki. Ini yang nyepir siapai. Joknya masih ini. Enggak ada tangan. Enggak ada tangan. Terus kita sendirian lagi. Iseng banget men. Oke lah. Ini masih jauh nih. Nih disini ditulis. Apa? Yah ketutupan ya disana ya. Pokoknya di bagian sini nih. Keliatan. Oh enggak enggak. Disini nih. Iya sebelah situ keliatan. Ini ada jaraknya nih disini nih. Iya udah udah. Dua setengah mil lagi. Dua setengah mil lagi. Nah selama. Ada ini nih. Nah disini nih. Dua setengah mil lagi. Nah terus dibawah sini ada peta kecil gitu. Ini peta kecil. Iya dia ngasih liat lampu, ngasih liat lampu. Terus ngasih liat stasiunnya kalo udah deket. Iya. Jadi kita bisa ngerem. Cuman ya kalo lu lagi jalan kayak gini. Ini kan otomatis ya. Kita gak ngatur kecepatannya cuma ngejagain aja kan. Iya. Bosen. Supaya kecepatannya kita atur sih. Bosen. Nungguin kayak gini. Cuman nih. Tapi pemandangannya tuh bagus. Misalnya kayak gini ya. Terus kita kayak ngeliat kanan, ngeliat kiri gitu loh. Kayak ngeliat gini-gininya tuh udah seneng. Iya sih. Ada kepuasan tersendiri sih. Bener. Apalagi bisa ngeliat. Oh itunya gerak. Oh iya iya iya. Dan keretanya. Gak cuman kereta kayak gini. Pandangan kalian tuh bakal ngerasain gimana pandangan dari belakang. Coba nih. Nggak nggak. Maksud gue lokomotif. Ngapain itu bapak-bapak? Bapak-bapak ngapain ya? Gidul. Nah ini kan lokomotif yang biasa. Nah tuh liat tuh. Radley tuh udah deket. Kita coba planinnya. Eh gue pengen cerita dulu. Iya iya. Ini lokomotif yang kereta penumpang kayak dalam kota aja kan. Kalian akan ngerasain bagaimana ngebawain kereta barang. Gimana bawa kereta tanker. Gimana bawa kereta cepat. Dengan jendela yang kecil. Itu bakal kerasa disini. Nah ini udah deket nih. Udah 8 mil lagi. Eh 8an mil. Kita juga harus perhatiin. Perhatiin bensin kita loh. Iya ada bensinnya juga. Emang kereta pake bensin ya? Kalau ini mungkin listrik pak. Ini listrik kan? Kalau nanti bensin yang lain. Kata akhirnya bensin. Ada. Ada yang bensin. Ada yang batubara. Diesel. Oh iya pilihannya ada diesel. Kalau yang wop itu batubara. Wop itu batubara. Wop itu batubara. Gitu. Ini antaranya kita menuju stasiun. Kalau di kereta ada rumah deh. Perhatian-perhatian para penumpang. Stasiun berikutnya kota. Stasiun akhir kota. Anak kereta tau aja. Terus di peronnya. Mengin. Tolong pak. Pintunya jangan di alangin pak. Pintu jangan di alangin. Gitu. Kalau naik ARL kayak gitu. Tiap pagi tuh. Anak ARL tau aja anak ARL. Berapa lama lagi nih gra? Bentar. Dia disini ada tulisannya juga. Ada ETA. Ini stasiun udah kelihatan sih. Time arrivalnya itu 4.12. Udah mulai ngeram kali gra? Iya ini lagi pelang-pelang sih sebenarnya. Tuh aduh bunyi-bunyinya tuh bunyi-bunyi khas kereta banget. Bunyi-bunyinya tuh nggak bisa. Sebenernya yang dicari itu bunyi dan visual. Cuma kalau bunyinya nggak otentik itu kita agak-agak aneh. Makanya yang... Pang rem pak! Pang rem pak! Iya ini direm. Diremnya cepet kok. Iya pak. Iya. Yang biru-biru itu kayaknya diturunin deh pak. Enggak. Nah yang pencet-pencet yang merah itu paling merah. Apa yang paling kanan itu tuh? Apa sih? Kalau rem mendadak itu? Kakak-kakak nanti dikurangin poinnya tuh. Ada orangnya. Di stasiunnya ya? Iya di stasiun ada orangnya. Ngerrrrem. Sorry coy. Pagra udah keren coy. Mas! Ya coy ini. Oke oke. Berhasil? Sedang. Epic-epic. Udah gitu. Udah nih nunggu. Ceritain nunggu kan. Buka pintunya mana ya? Eh kok jalan lagi. Ntar break dulu. Back-back-back-back-back-back-back-back-back. Op! Op! Oke. Cuma lihat dulu lah. Ada nggak? Mbak, om. Pak nggak mau naik pak. Eh pintunya nggak ngebukan ya. Itu ngapa nih ibu-ibu naik belakang dong? Oh itu buka pintu. Asik. Mantap mantap. Mantap ih gue senang banget. Mantap berhasil. Asik. Oke pak masuk pak. Setelah gagal di RPG akhirnya Fagra berhasil di sini ya. Tujuan teta pak. Tujuan teta. Ya baiklah. Kita langsung lah. Kok nggak mau ditutup? Durasi apaan coy? Apa sih? Oh tungguin, tungguin. Oh tungguin. Oke oke. Jadi ada durasinya. Buka pintunya nggak boleh kayak basway gitu. Buka langsung tutup nggak boleh kayak gitu. Kan kalau basway berhenti nih. Buka tutup. Buka tutup. Kayak orang tuh. Ini orang ngapain? Buka tutup doang. Oke complete. Fagra keren banget. Langsung mulai. Fagra emang anak angkutan umum sejati. Bukan pak. Bagus. Anak apa pak? Mendukung gerakan anti macet. Enggak. Apa lu naik back mula sama gue tiap hari? Oke. Mau main lagi nggak? Ya lanjut lah main lagi lah. Main lagi nggak coy? Main lagi. Ini belum. Stasian kedua masih 3 mil lagi. Eh lu kalau kasih rating berapa? Ah ini 12. 12. Oh my God. Duanya. Duanya itu untuk... Untuk apa? Untuk apa? Feel. Feelnya. Di sini. Ada perasaan tersendiri yang... Kekuasaan. Kekuasaan. Di sini. Di sini. Di sini. Di sini.